Intro Gerakan Anti-Narkoba ASN Aceh atau disingkat GANAS terus berlanjut. Hari ini, giliran sebanyak 681 personil satuan pengamanan yang bertugas di seluruh satuan kerja perangkat Aceh menjalani tes narkoba di Anjong Monmata, Komplek Meligo, Gubernur Aceh. Sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19, Panitia membagi jadwal pemeriksaan urin dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh 354 Satpam dan gelombang kedua 327 personil Satpam, Jumat 7 Mei 2021. Sama seperti kemarin, GANAS hari ini juga dikawal langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, Taku Allah. Kepada para Satpam, Sekda menjelaskan bahwa pemeriksaan urin hari ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN di jajaran pemerintah Aceh bebas dari pengaruh buruk narkoba. Dalam sambutannya, Sekda juga mengapresiasi dukungan BNN Aceh pada gerakan GANAS ini. Sekda menegaskan gerakan GANAS ini merupakan bentuk dukungan pemerintah Aceh terhadap Badanarkotika Nasional Aceh dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba terutama dalam wilayah Aceh. Saat meluncurkan GANAS, Gubernur mengingatkan kita para abdi negara agar terlibat aktif serta menunjukkan ketauladanan pada upaya-upaya pencegahan narkoba. Gubernur meyakini, meski sulit namun jika dilakukan bersama-sama, maka upaya perang terhadap narkoba ini akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, ujar Sekda. Muliang, salah seorang Satpam yang sehari-hari bertugas di kompleks sekretariat daerah Aceh, mengaku menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah Aceh. Dan bagi mereka, GANAS adalah bentuk perhatian pemerintah kepada mereka, yaitu menjaga mereka agar tidak terjerumus pada pengaruh buruk dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Nama saya mulia, saya sangat mendukung dengan kegiatan yang dilakukan pemerintah Aceh, bekerjasama dengan BNN dalam mengantisipasi atas penyalahgunaan narkoba. Dan nantinya semoga rakyat Indonesia khususnya Aceh terbebas dari pemakaian barang haram yang namanya narkoba. Terima kasih.